Ada Sanja Jeno, Abdu Dulu, terus ada Risa Ramli, Pak Jalop, ya YouTube-YouTuber enggak banyak lah, anda teman-teman. Mungkin keturunannya masih ada, jadi bisa eksis terus. Tapi mungkin ya ini yang terakhir lah. Saya ini mungkin yang terakhir di bagian sebuah kota ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 1936 berarti, dari 1936 berarti dari sampai sekarang ciri khasnya masih sama mungkin ya Pak? Sama. Boleh diceritakan kok ciri khas dan kota? Ya ciri khasnya sama lah, ada kumukam, terus korek kuping, salah satu ciri khasnya itu. Tapi kalau di masalah, ini sebenarnya babel siang kotang ini tidak ketinjangan sama babel-babel yang lain. Cuma kita menangin di sini, ya ada yang bisa disebutin itu ada korek kuping, ada kumukam, tapi yang lain tidak ada. Kotang, toko pangkas rambut tertua Jakarta yang dimiliki keluarga etnis Tionghoa. Ia berdiri sejak tahun 1936 sebelum era kemerdekaan RI. Berbagai peristiwa sejarah telah dilewati selama puluhan tahun. Dari tragedi G30S sampai kerusuhan 1998. Namun, ia terus bertahan. Hingga kini, kotang terus melawan tekanan zaman dan menolak untuk kalah. Saya belajar kupung di Jawa Timur, di Jember. Itu dari bapak saya punya sepupu. Bapak saya punya sepupu. Tahun 1976. Sampai saya empat tahun sepupu. Mungkin kalau ngukurnya aja sih, tiga empat bulan udah bisa saya. Hanya korek kuping gitu. Tahun-tahun. Saya di Jember 4 tahun. Terus langsung ke Semarang. Nggak boleh turun ke Jakarta dulu. Semarang saya, dua tahun ke Semarang. Baru turun ke Jakarta. Tiap hari kita harus latihan. Tiap hari harus mengganggu. Tapi apa yang membuat kopi cheese? Kan udah ada di Semarang, di Lokasari, sempat juga. Tapi kenapa malahnya jadi kekotang pada akhirnya? Kenapa malahnya jadi kekotang pada akhirnya? Iya. Oke. Pokoknya nggak orang lain dah di rumah. Pokoknya masih anaknya. Kalau bisa cukur ya masuk sini. Tapi nggak sembarangan masuk sini. Harus bisa. Harus benar. Keluar dulu ke daerah. Baru bisa masuk sini. Kalau dulu begitu. Kira-kira kenapa mau dilanjutin terus kok? Mungkin ini yang terakhir kali sudah kebunan ketidak ini. Mungkin ya udah nggak ada lagi. Ya penerusnya. Udah dari tahun 36, udah mau 100 tahun berarti ya? Udah mau seabad. Ada 18 tahun lebih ya. Tapi kok aku penasaran. Apa sih yang bikin kotang ini bisa bertahan gitu sampe sekarang? Ini hitungannya kan banyak ya barbershop yang tutupnya mungkin ya 10 tahun, 20 tahun. Tapi kenapa kotang ini bisa eksis terus kok sampe sekarang? Ya mungkin dari barbershopnya lah ya. Jadi stabil terus gitu. Jadi mungkin keturunannya masih ada. Jadi bisa eksis terus gitu. Tapi mungkin ya ini yang terakhirlah. Saya ini mungkin yang terakhir di barbershop. Oke. Lalu tadi udah diperkirakan takutnya ini yang udah terakhir kali. Kalau untuk pelanggannya sendiri gimana sih kok? Mungkin dulu lebih rame mungkin di awal-awal kopi cheese masuk gitu. Ya sebenarnya sih awal-awalnya rame. Karena ini kan orang tua-orang tua yang datang kesini. Anak muda mana mau kayak paling salon. Jadi maksudnya ya sekarang-sekarang ini sejak sering masuk Youtube gitu. Sekali-sekali orang anak muda mau cobalah. Bagaimana rasanya kolak kuping gitu. Jadi itu lancar ikatnya. Tapi berarti untuk sekarang lebih banyak orang-orang yang tua ya? Yang untuk datang. Udah juga banyak sekarang. Udah banyak anak muda. Udah banyak anak muda. Udah banyak yang terasain. Udah banyak korek kuping lah. Dan di babak lain ketika ada. Oke tapi kalau sejauh ini dari pengamatan kopi cheese sendiri tapi tetap orang tua lebih banyak pastinya? Orang tua lebih banyak. Cuman karena sekarang udah kotang banyak masuk ke YouTube dan lain sebagain macem, pejabat datang jadi anak muda jadi penasaran. Iya penasaran juga. Makasih bisa. Ya katanya sih belumoki lah. Biasanya begitu. Kalau kita lihat bahwa sokotang belumoki, bisa berjabatan. Sebenernya sih kita biasa-biasa aja. Ya kayak pejabat-pejabat yang lain kan. Dari ini naik lagi ke jabatan yang lain. Ada Sanja Bruno, Abdul, terus ada Risa Ramli, Pak Jarot. Ya itu berdua banyak lah yang datang kembali. Pertamanya sih Pak Jokowi. Pak Jokowi datang waktu itu. Terus menaik tuh jadi guru, jadi presiden. Nah pejabat-pejabat yang lain tuh, bagaimana rasanya nih? Nah akhirnya sih bener kan naik pejabatan. Nah naik pejabatan datang lagi ya Pak Jokowi. Oke jadi Kota dikenal sebagai pemawahi juga ya Pak? Waktu dari Kota itu sendiri? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ya jatuh kan kita selalu lihat itu. Kan ada tuh motor-model-model gitu ya dari Youtube. Oh dia pokoknya begini. Ya kita turutin aja. Bisa juga. Oke jadi ini ya maksudnya gak mau kalah juga lah ya Pak? Ya memang kalah lah kita sama yang lain-lain gitu. Iya. Tapi kan banyak orang galuh dibuka. Oh iya udah ketinjalan sebenarnya. Menggaluh, murah, muria, gitu. Cuman ya kita menangnya ya dari korekuping itu. Iya. Sama pejabat datang kesini. Jadi itu orang yang tau lah. Kota dikuya. Kota queria Kota 마 astronauts learn. Kota. selamat menikmati 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 selamat menikmati